Belakangan jagad maya publik Indonesia dihebohkan dengan fenomena Cittayam Fashion Week. Fenomena ini menyoroti sekelompok muda-mudi dari pinggiran Jakarta, terutama dari Cittayam yang berkumpul dan nongkrong di kawasan Duku Atas, Sudirman. Bahkan sampai dikatakan unik, karena mereka datang dengan penampilan yang unik dan berwarna-warni, sementara istilah Cittayam Fashion Week pertama kali dipopulerkan oleh akun TikTok at radita.pradana. Menariknya fenomena ini sampai terdengar di negeri samurai yang menyoroti Cittayam Fashion Week, media Jepang yang menyoroti fenomena ini adalah Tokyo Fashion, melalui akun Twitternya, Tokyo Fashion, justru memberikan dukungan pada muda-mudi Indonesia. Bahkan Tokyo Fashion meminta sejumlah situs dan akun Street Snap Indonesia mendokumentasikan dan mendukung mereka, media tersebut menyebutkan media sosial menjadi wadah yang tepat untuk mempromosikan mereka, tak cukup sampai di situ yang menarik dari sorotan Tokyo Fashion adalah, mereka juga membandingkannya dengan kelahiran State Fashion Harajuku. Fenomena nyaris sama di kawasan stasiun Harajuku, distrik Shibuya, Tokyo di mana kehadiran street style Harajuku juga hampir sama dengan Cittayam Fashion Week. Untuk diketahui, di Jepang khususnya Harajuku merupakan komplek yang dulunya dianggap nyeleneh oleh masyarakat sekitar. Namun, seiring berjalannya waktu, gaya Harajuku diterima bahkan menjadi kiblat style di seluruh dunia. Kemudian, masyarakat setempat bisa hidup berdampingan dengan orang-orang street fashion Harajuku. Menariknya, street style Harajuku juga mulai dibiarkan oleh polisi Jepang, selama tidak berkelompok dalam jumlah besar, minum-minum di jalan, mengganggu lalu lintas, atau melakukan sesuatu yang mengganggu, kata Tokyo Fashion. Gaya Harajuku bahkan masih ada hingga kini, dan membantu mahasiswa dari perguruan tinggi jurusan mode dan kecantikan di Tokyo di lingkungan Fashion Street. Terima kasih telah menonton!